Ya, misalnya besiaplah, pemerintah akan kembali memotong gaji para pekerja swasta dalam program pensiun tambahan wajib. Pemotongan berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu yang saat ini aturannya masih digodok oleh pemerintah. Pemerintah akan kembali memangkas gaji atau upah para pekerja berupa program pensiun tambahan wajib. Ini merupakan iuran baru di samping jaminan hari tua atau JHT yang sudah dibayar melalui skema BPJS Ketenaga Kerjaan. Namun potongan gaji tambahan ini tidak diwajibkan untuk semua pekerja, melainkan hanya berlaku bagi pekerja dengan jumlah gaji tertentu. Pemotongan gaji pekerja untuk dana pensiun tambahan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Kemudian akan diatur lebih rinci dalam peraturan pemerintah yang disetujui DPR. Sementara itu otoritas jasa keuangan akan bertindak sebagai pengawas dalam harmonisasi seluruh program pensiunan. Nah jadi rekan-rekan media isu terkait ketentuan batasan mana yang dikenakan untuk pendapatan berapa yang kena wajib itu, itu belum-belum ada. Ya belum ada karena PP-nya itu belum diterbitkan. Dan OJK itu dalam kapasitas sebagai pengawas untuk melakukan program-program pensiun, harmonisasi program pensiun yang diamanaskan dalam Undang-Undang P2SK. Jadi kami dalam hal ini masih menunggu mengenai bentuk yang dari PP terkait dengan harmonisasi program pensiun. OJK mencatat selama ini para pensiunan hanya menerima 10 hingga 15 persen dari gaji terakhir mereka. Sedangkan standar organisasi perburuhan internasional jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 40 persen. Tim Liputan Ainyus melaporkan.